Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara memutihkan gigi yang kuning dengan cepat dan juga alami Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan ketiga bahan ini gampang banget untuk ditemuinnya Kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini di rumah kalian Dan selain itu juga untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini aku bakalan praktekin di gigi aku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus sendirian sampai habis Jangan sampai ada yang di skip ya guys, oke? Oke guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah jeruk nipis Nah untuk jeruk nipis ini mengandung banyak sekali vitamin C yang sangat bagus digunakan untuk memutihkan gigi kalian Nah untuk jeruk nipisnya sendiri kalian cukup menyiapkan setengah buah aja Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah buah tomat Nah untuk buah tomat ini kalian juga cukup menyiapkan setengah buah aja Nah untuk buah tomat ini sangat bagus digunakan untuk menguatkan tulang dan juga gigi kalian Dan lanjut untuk bahan yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah pasta gigi Nah untuk pasta giginya sendiri kalian bisa menggunakan pasta gigi merek apapun Kalian bisa menggunakan pasta gigi yang biasanya kalian pakai untuk sehari-hari Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan pasta gigi mereknya Ciptaden Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Yang nanti bakalan kita gunakan untuk meracik pemutih giginya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Oke langsung aja aku bakalan kasih tau Jadi caranya itu tinggal kalian campurkan aja ke 3 bahan tadi Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu untuk memasukkan jeruk nipisnya Nah untuk jeruk nipisnya ini aku bakalan peras semuanya setengah buah Oke jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk buah tomat Nah untuk tomatnya ini kalian ambil untuk air tomatnya aja Kita masukkan Nah jika sudah kemudian langsung aja kita masukkan untuk pasta giginya Nah kalau pasta giginya ini secukupnya saja Aku bakalan ambil kurang lebih sekitar setengah sendok teh aja Oke jika sudah kemudian langsung aja kita aduk-aduk hingga ketiga bahan ini tercampur rata Nah jika ketiga bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh gigi kita Bener-bener gampang banget kan Bentuk cara pengaplikasiannya sendiri pun juga masih sama Seperti kalian menggosok gigi kalian pada umumnya Jadi tinggal kalian celupkan aja untuk sikat giginya ke ramuan pemutih tadi Kemudian langsung aja kalian gosok-gosokkan merata di sela-sela gigi yang terdalam sampai yang terluar Selama kurang lebih 3 menitan gitu Jika sudah kemudian langsung aja kalian kumur dengan menggunakan air bersih Oke langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah jadi ini dia sudah selesai mengaplikasikan racikan pemutih gigi tadi di seluruh gigi aku Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan racikan pemutih gigi tadi Campuran antara pasta gigi, jeruk nipis, dan juga tomatnya yang paling aku rasakan Sekarang ini gigi aku itu berasa keset banget Kelihatan lebih cerah daripada sebelumnya Kelihatan lebih putih Dan yang paling aku suka lagi sekarang ini nafas aku itu terasa lebih segar Bener-bener segar banget Pokoknya untuk cara aku ini tuh bener-bener gampang banget Simpel dan kalian wajib banget untuk cobain dan praktikin ini di rumah Dan karena cara aku ini terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi cara ini tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telaten dalam menggunakannya Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan cara aku ini 2-3 kali aja Dan untuk cara aku ini juga cocok digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian yang masih anak-anak Anak sekolah, remaja, dewasa, hingga tua Nah jadi itu saja video aku hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan suka dengan video ini Jangan lupa like dan menurutkan merekasi video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching, bye-bye Terima kasih 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 Terima kasih